Pasien ini harus menunggu giliran karena ada 164 orang yang akan dioperasi matanya di rumah sakit umum daerah Pratama Sendawar Linggang, Bigung, Kutai Barat. Banyaknya jumlah pasien menyebabkan pelaksanaan operasi berlangsung tiga hari. Ada dua jenis penyakit mata yang mendapatkan layanan, yakni katarak dan terigium, yakni pertumbuhan selaput jaringan berwarna merah muda dan berbentuk segitiga. Dari dua jenis ini, kelompok terbanyak adalah penderita katarak. Dari dua jenis ini, kita mengadakan operasi katarak bagian dari katarak umum dalam rangka ulang tahun Kabupaten Kutai Barat yang ke-24. Dalam rangkaian perayaan ulang tahun itu, kita mengadakan operasi katarak umum dari Binas Ketekatan. Yang mana kita sudah selama tidak melaksanakan operasi katarak umum, sejak penderita kopi. Tingginya minat warga karena operasi diberikan secara gratis. Dari jumlah pasien tersebut, sebagian di antaranya berasal dari pedalaman Kutai Barat. Dari jumlah pasien tersebut, sebagian di antaranya berdasarkan operasi katarak umum dari Binas Kutai Barat. 56 tahun itu baru kelihatan mau setengah bola mata yang itu kelihatan tertutup-tutup. Selain itu, ada beberapa dari operasi masyarakat katarak itu terdatang ke pusat masbarung di datang. Terima kasih kepada pemerintah Kutai Barat dan seterusnya, mudah-mudahan akan ada kasihan yang lain-lain. Nah, karena hanya saya sendiri yang katarak ini, katarak ini menyebar ke seluruh masyarakat yang sudah tua atau mudah. Ya, gitu. Layanan operasi mata gratis ini digelar dalam rangkaian hari jadi Kabupaten Kutai Barat ke-24. Sedangkan tim dokter yang menangani sebanyak 10 orang dengan dibantu 50 tenaga medis. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat.